Pada tingkat yang lebih tinggi, tingkat sakramen, yakni sakramen perkawinan, sakramen yang dapat menjadikan mereka dua menjadi satu-satunya. Pada tingkat yang pertama tadi mengantar kita semua dan membantu kedua bukasih yang berbahagia ini untuk memantapkan hubungan ketiga sakramen. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan menindalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Linus dan kita malah ketemu perkenalan dan merajuk perjalanan cinta mereka berdua dengan waktu yang lama. Mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain. Mereka berdua sudah saling mengetahui antara satu dengan yang lain. Dan mereka berdua pun sudah mengenal keluarga satu dengan yang lain. Dan kini mereka berdua siap untuk sama-sama saling meninggalkan keluarga dan orang tua untuk membentuk satu keluarga yang lain. Linus dan kita, kalian juga harus tahu bahwa hidup semasa pacaran tidak sama persis dengan hidup setelah berkawin. Selama pacaran, mungkin masing-masing menunjukkan sifat dan sikap yang baik saja. Tetapi setelah menikah, semuanya terbuka dan selalu transparan. Mungkin selama pacaran untuk menentukan waktu untuk bertemu, bertemu, menceng, bisa saja terlambat. Atau bisa saja tepat waktu atau bahkan sebelum waktu sudah ada. Dan itu yang harus dilakukan setelah berkawinan atau saat dimana harus menerima sakramin berkawinan. Ya kalau kita mau memulai janji dengan Tuhan dan kita memulai dengan terlambat. Ya hati-hati saja. Jadi kita berusaha untuk tidak hanya saja saat pacaran. Dan tapi bagaimana saat kita mau memulai suatu hubungan yang serius. Kita harus mengawalinya dengan suatu waktu yang benar-benar pasti. Ya ini juga merupakan suatu tugas yang tak menjawab dari Bapak Mama Saksa. Dan Bapak Mama Saksa bukan saja beberapa administrasi. Tetapi Bapak Mama Saksa juga harus bagaimana berusaha membimbing kedua aktivitas, kedua penamping. Untuk sudah bisa hadir di gereja, ketua, untuk membimbing kedua, untuk kasih, kedua, anak-anak, untuk merajak suatu hubungan atau tempat yang baik. Sampai dengan teman yang menyesal yang menyesalkan. Kalian berdua telah siap untuk meninggalkan orang tua untuk bersam Karena itu kalian berdua harus tahu berusaha untuk menjaga keuntungan rumah tangan kalian berdua Pemegu saudara-saudari yang paling banyak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pengijian Matius memperkegas dalam baik-baik kesanian yang baik Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya Sehingga kedua-duanya itu menjadi satu lagi Mungkin yang meredapkan lagi dua, malah ikan satu Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dicerahkan manusia Minus dan kita sementara akan saling membukarkan janji di hadapan Allah Mereka berdua dengan hati dan niat yang kurus dapat menjaga Allah Untuk mempersatukan ikatan pertahunan Tetapi perlu diingat Dalam perkawinan katolik tidak ada percayaan Dalam perkawinan katolik tidak ada percayaan Mau hanya satu Mau hanya suatu suami Satu suami dan satu istri Untuk selama-lamanya Selamat menikmati